Selamat datang para hadirin sekalian. Dan mohon maaf, ini kami sedang menunggu Bapak Dekan sebelum acara dimulai. Terima kasih. 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 Wassalamualaikum. وال peace. Alhamdulillah. Usaman Hudi, SPMSI, PM ASEAN Engineer, kami persilakan. Terima kasih membawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mohon maaf karena tadi ada sedikit kendaraan teknis untuk masuk ke Zoom, sehingga acara ini mungkin agak sedikit mundur dari jadwal yang telah ditentukan. Yang saya hormati, Pala Program Studi Ilmu Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian UNS, Bapak Danar Praktiangga, PhD, para narasumber pada siang hari ini, yang pertama adalah Bapak Dr. Dimas Radia Najib Muhammad, beliau adalah dosen pada program studi Ilmu Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian UNS, yang nanti akan membagikan ilmu dan pengalaman beliau kepada kita semua. Yang saya hormati narasumber yang kedua, nanti Ibu Sabrina Mostopo. Beliau adalah founder dan CEO Krakakao. Yang siang hari ini nanti juga akan tentu memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu Sabrina yang telah berkenan untuk hadir pada siang hari ini. Narasumber yang ketiga, yang saya hormati Ibu Rorodiyah Palupi, SSI, MSI. Beliau nanti akan diwakili oleh Ibu Diana Wati, SSI, MSI dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih Ibu Diana yang telah berkenan hadir pada kegiatan kami di siang hari ini. Mudah-mudahan nanti dapat sharing pengalaman dan informasi bagi kita semua. Yang saya hormati para peserta webinar pada siang hari ini dari Sabang sampai Merauke. Hadir saya lihat ada kolega kami dari Dekan Holtas Petanian Universitas Andalas Padang. Hadir juga di acara ini. Terima kasih Pak Dekan Padang. Dan Bapak-Ibu semua, saya kira peserta webinar dari seluruh Nusantara. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di acara webinar program studi ITP Faktor Petanian UNS yang pada siang hari ini akan mengangkat tentang kakauan. Jadi terkait dengan industri, produk turunan kakau ini adalah saya kira cukup banyak dan mungkin dari berbagai instansi sudah melakukan pengelolaan produk ini dan mungkin dari kami dari Faktor Petanian UNS khususnya dari program studi ilmu teknologi pangan. Saya kira walaupun di Solo tempat kami berada ini tidak banyak tanaman kakau tapi kami ingin bertekad untuk bagaimana bisa mengembangkan dan membuat olahan dari produk kakau ini dalam berbagai bentuk dan ini sudah kami mulai dan mudah-mudahan nanti ke depan kakau menjadi salah satu produk unggulan kami dari Faktor Petanian UNS dan mudah-mudahan nanti bisa sebagai wahana pembelajaran bagi mahasiswa, bagi warga masyarakat yang ingin belajar tentang bagaimana mengolah berbagai produk turunan dari kakau ini bisa belajar di UNS. Tentu ke depan kerjasama dengan berbagai pihak sangat kami harapkan dan pada saat ini kami telah bekerjasama dengan GEN University dari Belgia dan tidak menutup kemungkinan nanti dengan berbagai instansi di dalam negeri kita bisa jalan kerjasama untuk bagaimana bersama-sama mengembangkan produk unggulan atau produk turunan dari kakau ini sebagai produk unggulan Indonesia yang mana mungkin sampai saat ini produk-produk tersebut masih didominasi oleh luar negeri tapi kita sebenarnya mempunyai potensi baik bahan baku maupun kemampuan kita di dalam melakukan pengolahan tersebut. Saya yakin nanti pada siang hari ini para narasumber akan memberikan ilmu pengalaman terbaiknya bagi kita semua dan mudah-mudahan para peserta nanti dapat meroleh manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan pada siang hari ini. Saya kira demikian sempetan singkat saya yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Kali lagi kepada narasumber kami ucapkan terima kasih atas kesempatan, atas waktu dan ilmu yang nanti akan dibagikan kepada kita semua, kepada seluruh panitia yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kepada seluruh peserta kami ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti acara webinar pada siang hari ini dan atas permintaan panitia kami tadi diminta untuk membuka acara resmi acara ini maka dengan bacaan basmalah, webinar nasional dengan tema strategi pengembangan industri produk turunan kakao Indonesia pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian UNS secara resmi kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya kita akan langsung memasuki acara inti yaitu penyampaian materi webinar nasional yang bertemakan strategi pengembangan industri produk turunan kakao Indonesia. Jangan lupa untuk selalu aktif dalam acara ini karena panitia akan memilih tiga penanya terbaik di akhir acara yang akan mendapatkan door prize berupa paket produk dari Krakakoa. Baik, acara inti webinar ini akan dipandu oleh Bapak Aditya Pitara Sanjaya MSJ selaku moderator. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bapak Aditya Pitara Sanjaya STP MSJ merupakan staf dosen program studi ilmu teknologi pangan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di UGM dan pernah tergabung dengan beberapa research project kolaborasi UGM dengan Chalmers University of Technology dan Boras University Sweden. Bapak Aditya Pitara Sanjaya merupakan salah satu peneliti di lab kerjasama UNS dengan Gantt University. Bidang yang ditekuni beliau adalah keamanan pangan. Selain itu beliau juga melakukan penelitian mengenai kakao dan produk turunannya. From Beans to Bar Kakao Research Project. Bekerjasama dengan tim peneliti lab kerjasama UNS Gantt University lainnya. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Aditya Pitara Sanjaya MSJ selaku moderator, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Kania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Insinyur Saman Udi SPMSI IPM ASEAN Engineering. Selaku Dekan Fakultas Pertanian, yang kami hormati Bapak Danar Prasep Tiangga, PhD, selaku Kepala Prodi Ilmu Teknologi Pangan Fakultas Pertanian UNS. Yang kami hormati Ibu R.R. Diah Palu PSSI MSI, selaku Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Dianawati SPI MSI, selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Sabrina Mustopo, selaku Founder dan CEO Krakakoa. Yang kami hormati Bapak Dr. Dimas Radian Aji Muhammad, selaku Dosen Ilmu Teknologi Pangan yang pada hari ini juga menjadi pembicara. Serta yang kami hormati seluruh peserta webinar nasional yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rejeki sehat, keamanan, keselamatan, serta waktu kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam forum nasional ini. Perkenalkan, nama saya adalah Aditya Pitara Sanjaya yang pada hari ini menjadi moderator pada acara webinar nasional dengan judul Strategi Pengembangan Industri Turunan Kakao Indonesia. Sebagai informasi, pada acara webinar nasional ini telah hadir ketiga pembicara yang sangat luar biasa. Saya akan menyebutkan ketiga pembicara tersebut, antara lain, yang pertama adalah Bapak Dr. Dimas Radian Aji Muhammad, dosen ilmu teknologi pangan FPUNS, kemudian Ibu Sabrina Mustopo, selaku founder dan CEO Krakowa, kemudian Ibu Diana Wati SPIMSI, Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan mohon izin, kami ingin membacakan CV dari para pembicara. Yang pertama, kami ingin membacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Dimas Radian Aji Muhammad, ISD. Beliau merupakan staf dosen Prodi Ilmu Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Gajah Mada dan S3 di Gen University Belgia. Saat ini beliau sedang memimpin proyek atau memiliki proyek yaitu Hibah Penelitian Kolaborasi Internasional dengan Pendanaan PNBP UNS, kemudian Program Penelitian Kolaborasi Indonesia, PPKI, kemudian Program Kemitraan Masyarakat, Kelompok Tani Kakau, dan Industri Pengelolaan Coklat di Gunung Kidul. Beliau juga pernah menuliskan publikasi dan telah publis di jurnal Skopus. Ada enam artikel dan hak indeks beliau sekarang saat ini tujuh. Beberapa jurnal seperti Food Hydrocolloids, European Food Research and Technology, Food Chemistry, dan seterusnya. Kemudian beliau juga pernah presentasi di China, Belanda, Perancis, Italia, dan beberapa negara lainnya. Beliau juga menuliskan beberapa buku dan chapter book dan beberapa artikel populer. Beliau juga memiliki pengalaman dan mendapatkan fellowship di beberapa fellowship seperti The ASEAN Plus Fellowship, Von Waddenkampen Leach, Onderzug, Grand, kemudian Research Foundation Flanders, dan lain-lain. Kemudian untuk pembicara kedua, saya mohon izin juga menyampaikan sekalian membacakan CV beliau. Beliau adalah Ibu Sabrina Mustopo, beliau adalah founder dan CEO Krakakoa, sebuah perusahaan yang bergerak memproduksi kakau, farmer to bar. Kemudian beliau juga pernah memiliki pengalaman bekerja di McKinsey & Company sebagai Management Consulting Company. Beliau bekerja sebagai Sustainability and Resource Productivity Fellow di McKinsey, dan bekerja dalam projek yang berhubungan mengenai Sustainable Agriculture Development, Sustainable Economic Development, dan Climate Change. Beliau utamanya bekerja di zona atau di area East Africa, Asia-Asia Pasifik. Kemudian beliau juga di negara lain seperti Tanzania, Ethiopia, Papua New Guinea, Malaysia, Indonesia. Kemudian beliau juga punya misi pada 2013 untuk memberikan pengetahuan kepada petani Indonesia yang sampai saat ini beliau pernah menyediakan pelatihan sampai seribu petani di seluruh Indonesia. Kemudian mohon izin selanjutnya, kami membacakan untuk CV pembicara ketiga pada webinar hari ini. Beliau adalah Ibu Diana Wati, SPIMSI. beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi, Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan. Pendidikan beliau, S1 Undi Perikanan, S2 Ekonomi Kebijakan Perdagangan Internasional UI, S3 saat ini sedang masa belajar, Teknik Industri Pertanian IPB, Institut Pertanian Bogor. Pengalaman di bidang sertifikasi, beliau merupakan tim dokumen mutu, Direktorat Standarisasi, dan Pengendalian Mutu Kemendak, Tim Komtek Teknis 6704, SNI Makanan Minuman Kementerian Perindustrian, sampai dengan tahun 2019. Kemudian beliau juga tim perumus SKKNI Auditor Halal BPJPH, Kementerian Agama tahun 2019. Beliau juga tim perumus SNI Pasar Rakyat Kementerian Perdagangan 2020. Beliau juga menjadi auditor produk SPPT SNI. Beliau juga menjadi auditor laboratorium 17025 Komite Akreditasi Nasional. Nah, sebagai preview, review, kami mohon izin, moderat menyampaikan bahwasannya, kakao merupakan komoditas unggul di beberapa negara. Berdasarkan data pada tahun 2018-2019, Indonesia sebagai negara penghasil kakao, dan saat ini menduduki peringkat ke-6 di dunia. Yaitu peringkat pertamanya berasal dari negara pantai Gading, diikuti Ghana, Ekuador, Kamerun, dan Nigeria. Pada webinar siang hari ini, kita akan mendengarkan dari para pembicara membahas mengenai strategi pengembangan industri turunan kakao Indonesia. Sebagai informasi, pada webinar hari ini, terdapat dua sesi, yaitu sesi pemaparan dan sesi tanya-jawab. Sebagai informasi pada pembicara, sesi pemaparan setiap pembicara berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Kemudian nanti mohon izin, moderator akan menyampaikan jika waktu sudah selesai. Kemudian untuk sesi tanya-jawab, dimohon untuk Bapak-Ibu peserta webinar, baik di Zoom maupun di YouTube, kolom chat akan digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan pertanyaan. Dan mohon nanti disampaikan kepada pembicara siapa, kemudian pertanyaannya apa. Untuk daftar hadir, nanti kami akan, Pak Niti akan menyampaikan link informasi yang nanti akan terintegrasi dengan sertifikat. Dan saya ulangi, tadi berdasarkan informasi dari MC, bahwasannya nanti akan dipilih tiga penanya terbaik yang akan mendapatkan door price dari Krakakoa. Kemudian tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu pembicara pertama, Pak Dimas Radian Aji Muhammad, yang akan menyampaikan mengenai materi tren global teknologi pengolahan kakao dan coklat. Kepada Pak Dimas, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon konfirmasi untuk slide dan suara, apakah dapat diterima dengan oke? Ya, Pak, sudah bagus sekali. Sudah oke, Pak Dimas. Terima kasih sekali. Bapak-Ibu, para peserta seminar, webinar yang saya hormati. Pada prinsipnya, pertama saya tentu mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada Prodi Ilmu Teknologi Pangan, dan juga Fakultas Pertanian yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bertukar pikiran kepada Bapak-Ibu semuanya, para peserta. Kalau tadi disebut narasumber, sebenarnya kurang layak juga, karena ketika saya lihat peserta di sini, wah ternyata pesertanya banyak sekali dari media, food review, saya lihat ada. Selamat datang, Mbak Ima, Pak Andang, kayaknya datang juga. Kemudian para profesor, ada beberapa profesor, rawuh juga di sini, selamat datang. Kemudian banyak dosen dari berbagai perguruan tinggi, kemudian peneliti dari dinas, para peneliti, dan juga dari dinas saya lihat juga ada beberapa kolega kami, seperti itu. Sehingga sifatnya pada siang hari ini hanya bertukar pikiran saja, seperti itu, karena memang tren teknologi pengolahan kakao ini masih terus berkembang, sehingga mungkin nanti ada hal-hal yang sekiranya saya tidak menguasai dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa saling berdiskusi, seperti itu. Nah, sesuai perintah panitia, jadi saya diminta untuk mempresentasikan, kira-kira tren global teknologi pengolahan kakao dan coklat yang seperti apa yang sekarang sedang menjadi hits gitu, baik di Indonesia maupun di dunia. Kalau di Indonesia memang relatif kita masih mengikuti, seperti itu. Nah, sebelum ke sana mungkin perlu kita refresh kembali, mungkin ini sudah terkenal cerita ini, bahwa kakao ini aslinya dari Amerika Tengah. Amerika Tengah ketika zaman Bahula itu kakao, biji kakao digunakan untuk minuman, seperti itu. Nah, ketika Columbus datang, kemudian kakao mulai menyebar, jadi kakao itu ada yang tipe Kriolo, ada yang Forastero, yang Kriolo itu kalau dikopi semacam kopi Arabica, yang enak tapi tidak tahan penyakit. Nah, itu dibawa dari Amerika Tengah melewati samudera Atlantik, kalau tidak salah, kemudian sampai ke Indonesia bagian timur. Yang Forastero itu yang dia flavor-nya ya biasa-biasa saja, tapi dia lebih tahan penyakit. Itu dibawa ke Eropa, di Eropa kemudian tetap menjadi minuman, kemudian sekitar abad 15 kalau tidak salah, itu dipres lemak kakaonya, dan akhirnya menjadi coklat batangan yang kita kenal sekarang. Nah, karena kakao ini menjadi komoditas yang luar biasa mahal waktu itu, akhirnya ketika Indonesia sedang dijajah, para penjajah membawa bibit kakao juga ke Indonesia. Nah, akhirnya bibit Forastero itu banyak ditanam di Indonesia seperti itu. Dan sebagian besar sampai saat ini bibit yang ditanam adalah yang Forastero. Sentra produksinya antara lain di Jawa Timur, di Lampung ada, ini tempatnya Krakakoa, kemudian di Sulawesi juga ada. Nah, tadi disebutkan oleh moderator bahwa sekarang kita nomor enam di dunia, padahal kita tahun 2013-an itu sempat nomor tiga di dunia. Nah, memang kita mengalami penurunan produksi. Kebetulan tahun lalu saya mendampingi Kementerian Perindustrian untuk mengevaluasi industri pengolahan kakao di Indonesia, memang semua perusahaan itu mengeluhkan penurunan produksi. Jadi, perusahaan kakao ini sekarang sedang rebutan biji kakao, istilahnya seperti itu. Nah, ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama dari segi jumlah kita menurun, kemudian dari segi kualitas, kita seringkali dari Indonesia dikenal dengan biji yang kurang baik dibandingkan biji-biji dari Afrika, Pantai Gading atau Ganap, seperti itu misalnya. Sehingga apabila kita bertarung terus-terusan di level biji, ini kita mungkin akan semakin tergilas oleh negara-negara lain, apalagi negara-negara maju pengolahan biji kakao macam Belgia, macam Amerika, mereka benar-benar mempunyai resource atau sumber daya untuk mengolah kakao itu menjadi lebih baik, baik peralatan produksinya maupun peralatan analisisnya seperti itu. Sehingga kemudian muncul pemikiran bahwa untuk dapat bersaing dengan negara lain dalam dunia perkakawan ini, tentu kemudian kita bisa mencoba mengolahnya menjadi produk dengan nilai tambah yang tinggi dan akhirnya laku di pasar. Untuk laku di pasar, tentu saja kita harus melihat tren global itu seperti apa dan kemauan konsumen itu seperti apa. Ini adalah biji kakao yang masih di dalam pulpa dan di dalam buah kakaonya. Aslinya, seperti yang dilakukan oleh suku Aztek dan suku Maya, biji kakao ini sehat, kita semua sudah tahu. Karena mengandung polifenol dan sebagainya, kemudian jika dianalisa bioaktifitasnya, itu mempunyai potensi sebagai antioksidan, antiinflammasi, dan sebagainya. Tetapi sayangnya, selama proses pengolahan, itu kadar polifenolnya mengalami penurunan secara signifikan. Sehingga kemudian, di produk akhirnya, itu menjadi produk yang kurang sehat, seperti itu, dibanding biji kakaonya. Polifenolnya sudah turun drastis, kemudian faktor lainnya dicampur gula dan juga dicampur lemak kakao yang lebih banyak. Padahal ketika suku Maya membuat minuman, itu yang dicampurkan bukan gula malam, tetapi seingat saya itu adalah telur, kemudian bubuk cabai, dan juga kayu manis. Jadi rempah-rempahan. Jadi sudah paip, ini nyegrak lagi. Kayaknya saya dan Sabrina pernah mencicipi ketika digen, kalau tidak salah, ketika kita ikut kursus bersama. Jadi aslinya itu sehat, tetapi pengolahan modern ini menyebabkan penurunan polifenol yang signifikan. Ini overview penurunan polifenol selama proses pengolahan. Jadi dari biji kakao menjadi coklat itu mengalami banyak step. Ada fermentasi, pengeringan, penyangrean, dan lain-lain. Nah, fermentasi ini menurunkan 20%, pengeringan 30%, dan seterusnya. sehingga polifenol di koko masa atau koko likornya itu, masa kakonya itu kurang dari 20% dari kadar awalnya. Ini di koko likornya. Belum kalau kita mau membuat minuman, itu kita perlu proses alkalisasi. Nah, alkalisasi melibatkan basah, menyebabkan oksidasi dan polimerisasi, akhirnya turun juga 60%. Jadi di koko powder ini juga relatif rendah, apalagi di koko butternya ini tidak ada polifenolnya. Itu baru sampai intermediate product. Nah, kemudian untuk menjadi coklat, coklat itu masih mengalami proses pencampuran, refining atau pengecilan ukuran, koncing, tempering, pencetakan, dan akhirnya jadi coklat. Nah, pada proses pencampuran ini, tergantung dari tipe coklatnya. Apakah itu white chocolate, coklat putih, coklat susu, atau coklat hitam. Tergantung dari formulanya. Kalau coklat putih tidak mengandung koko massa, kalau coklat hitam itu tidak mengandung susu. Meskipun sekarang ada yang tambah-tambah dikit. Kalau coklat susu itu mengandung semua komponen utama ini. Nah, dari sini kita menjadi tahu kenapa di era sekarang ini, coklat hitam atau dark chocolate itu dianggap sebagai makanan atau coklat yang paling sehat. Karena memang di sana koko likornya tinggi. Karena koko likornya tinggi, maka polifenolnya tinggi juga. Seperti itu. Maka semakin tinggi prosentase kokonya, 70%, 90%, maka itu dianggap semakin sehat. Nah, kemudian melihat fenomena itu semua, padahal kita pada zaman sekarang ini menginginkan produk yang sehat. Ketika makan dark chocolate, itu relatif lebih sehat dibandingkan jenis coklat yang lain. tetapi dark chocolate belum serta-merta dapat diklaim sebagai pangan yang sehat juga. Karena di sana masih mengandung lemak yang cukup tinggi dan juga gula yang mungkin ada juga, masih ada. Seperti itu. Sehingga kemudian untuk membuat coklat yang lebih sehat, itu akhirnya ada beberapa tahap yang ditempuh. Tahap, bukan tahap, cara, cara yang ditempuh. Cara yang pertama atau tren pertama adalah memodifikasi proses. Jadi ketika tadi kita melihat proses pengolahan dari biji menjadi coklat itu panjang sekali, itu oleh suatu perusahaan itu dapat dimodifikasi di setiap tahapan prosesnya, bahkan di klonnya, klon kakaonya, genetik kakaonya, dimodifikasi sehingga di produk akhirnya itu mengandung polifenol dengan kadar yang mencukupi untuk memberikan efek kesehatan. Nah, di slide ini, ini saya mengambil dari Barry Kalbaut, perusahaan asal Belgia yang terbesar di dunia. ini adalah produk aktikoa. Jadi aktikoa ini oleh Barry Kalbaut itu dimodifikasi sejak dari genetik kakaonya sampai ke setiap tahapan proses, sehingga bubuk kakao ini mengandung sekitar 200 mg flavanol per asupan, per gram, atau saya lupa apa angka persisnya. Tetapi dengan kadar flavanol segitu, itu dapat memberikan efek kesehatan yang baik. Kalau tidak salah, dia dapat memperbesar pembuluh darah. Dan ini sudah diakui oleh Uni Eropa, mendapatkan semacam, kalau kita mendapatkan pengakuan, klaim dari Uni Eropa, bahwa produk ini menjadi pangan fungsional, seperti itu. Karena itu tadi, produknya mengandung 200 mg flavanol per apa itu, Mbak D. Tetapi, tentu kita bisa secara sains melakukan ini. Tetapi kalau kita adalah peneliti atau perusahaan dengan modal yang pas-pasan, tentu itu akan sangat time consuming, kemudian butuh modal besar, butuh penelitian yang lama untuk memodifikasi setiap tahapan proses. Contoh lain memodifikasi tahapan proses itu adalah rubi coklat. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, rubi coklat itu coklat yang warnanya ungu. Itu sama, itu prosesnya dia memodifikasi dari awal sampai akhir, sehingga produk akhirnya coklatnya warna ungu. Seperti itu. Nah, kemudian, karena tren pertama tadi, langkah yang ditempuh harus memodifikasi setiap tahapan proses itu membutuhkan biaya yang mahal, kemudian ada cara lain yang relatif lebih mudah, yaitu kita menambahkan polifenol dari sumber lain pada produk akhirnya, pada produk akhir coklatnya. Nah, langkah ini yang saya lakukan ketika saya menempuh S3. Ketika itu, saya menambahkan dengan ekstrak kayu manis untuk apa namanya, menambah kadar polifenol dan juga aktivitas antioksidan dari produk coklat. Tetapi, ketika kita menambahkan sesuatu dari luar, itu juga ada batasannya, bukan batasan maksud saya, limitasinya, yaitu biasanya bahan yang kita tambahkan itu mengandung senyawa-senyawa yang cukup mengganggu apabila dicampurkan di coklat. Misalnya, kayu manis, mengandung sinamadehit, kemudian mengandung linalol, dan sebagainya yang secara flavor itu sangat kuat. Sehingga, kalau dicampurkan ke coklat, coklatnya, apa namanya, rasanya mungkin bagi sebagian orang tidak dapat diterima. Karena flavor rempahnya itu lebih kuat daripada flavor coklatnya. Jadi nanti rasanya malah semacam makan jamu, seperti itu. Nah, itu bagi sebagian besar orang, terutama penduduk dari negara-negara yang tidak familiar dengan rempah dan minyak aciri itu menjadi tidak dapat diterima seperti itu di pasar. Sehingga kemudian cara lain yang dapat, alternatif cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengencapsulasi ekstrak rempah itu tadi. Kemudian trend yang ketiga adalah membuat minuman yang easy to consume semacam minuman ready to drink. Jadi di penelitian S3 saya, itu ketika saya menambahkan ekstra kayu manis, baik yang tidak dienkapsulasi maupun yang dienkapsulasi, ketika dimakan, itu sebagian polifenol dari kayu manis itu masih terjebak di matrik coklat ketika di organ pencernaan kita. Artinya tidak bisa rilis polifenol dari kayu manis. Ketika tidak bisa rilis, tubuh kita tidak dapat menyerap, artinya polifenol yang kita tambahkan itu tadi tidak dapat berdampak positif bagi kesehatan kita. Maka kemudian di chapter akhir dari penelitian saya adalah alternatifnya menambahkan di minuman coklat atau minuman poko. Karena di dalam minuman ini matriknya relatif lebih simpel, tidak sekompleks coklat batang. Kalau coklat batang macam lengket-lengket gimana. Kalau ini bentuknya minuman, maka dia relatif lebih mudah rilis di organ pencernaan kita. kemudian keunggulan lain dari minuman berbasis kakao ini, ini relatif lebih marketable di negara kita yang panas seperti itu. Secara proses produksi membuat minuman coklat itu juga lebih mudah dijangkau bagi UKM dibandingkan apabila harus membuat coklat batang yang prosesnya relatif lebih panjang. kalau coklat batang kita butuh koncing refining dan sebagainya kalau coklat relatif lebih ke arah mencampurkan saja. Tetapi untuk membuat minuman ini ada tantangannya juga karena biasanya ada pengendapan sehingga kemudian kita perlu melakukan proses stabilisasi minuman coklat supaya tidak mengendap seperti itu. kemudian trend keempat adalah membuat coklat probiotik probiotik ini juga sedang booming karena probiotik dapat mempengaruhi mikrobia good di dalam perut kita dan good mikrobia di dalam perut kita itu sangat terat kaitannya dengan kesehatan dan ini diakui oleh para dokter. probiotik ini ketika dicampurkan ke coklat si coklat ini dapat melindungi probiotik sehingga tingkat kehidupan si bakteri probiotik ini lebih tinggi apabila dicampurkan di dalam coklat dibanding yang tidak seperti itu penelitian hasil penelitian tapi saya sendiri juga belum pernah melakukan penelitian probiotik ini saya agak-agak alergi juga dengan mikrobiologi soalnya sehingga ini yang lebih saya tahu adalah proses pencampurannya probiotik ini dapat dicampurkan secara langsung atau di enkapsulasi dulu baru dicampurkan ke coklat seperti itu nah selanjutnya trend kelima adalah melakukan sugar replacement jadi di coklat itu tadi di formulanya ada kadar gula yang relatif tinggi padahal gula itu erat asosiasinya dengan masalah kesehatan entah itu diabetes kalau anak-anak mungkin karyas gigi dan sebagainya sehingga kemudian pada coklat yang biasanya menggunakan suprosa ini diganti dengan gula-gula yang mempunyai intensitas kemanisan yang lebih tinggi atau mempunyai nilai kalori yang lebih rendah seperti itu tetapi disini ada yang perlu diingat bahwa gula di dalam coklat itu bukan hanya berfungsi sebagai pemanis tetapi juga berfungsi sebagai bulking agent atau dia membentuk coklat itu bulk atau sebagai pengisi dari si coklat itu sendiri sehingga ketika kita menambahkan pemanis berintensitas tinggi semacam stevia misalnya atau malitol sugar alkohol seperti itu kita perlu menambahkan bulking agent semacam dimas mohon waktunya 5 menit terima kasih semacam polidextrose atau apa namanya maltodextrin seperti itu kemudian trend ke-6 adalah membuat single origin coklat nah ini krakakoa kayaknya pernah sudah membuat juga ini jadi secara umum di industri pangan entah itu teh entah itu kopi kita membuat produk selalu merupakan campuran dari berbagai daerah untuk mendapatkan karakter flavor yang diinginkan oleh perusahaan tetapi akhir-akhir ini muncul apa namanya trend untuk membuat single origin coklat yaitu dibuat dari daerah tertentu nah karena daerah tertentu maka di sini yang akan menjadi pembedanya adalah flavor dari si coklat di Indonesia dari 34 provinsi itu ada 32 provinsi yang menghasilkan biji kakao artinya kita sebenarnya sangat berpotensi untuk membuat single origin coklat dari setiap provinsi di Indonesia tapi tentu kita harus mengoptimalkan prosesnya sehingga flavor yang kita dapatkan unik dan menarik dan khas seperti itu kemudian trend yang ke tujuh adalah heat resistant coklat heat resistant ini adalah coklat yang relatif tidak mudah meleleh ini sebenarnya trend ini terjadi di Eropa karena Eropa itu dia sedang mencoba memasarkan produk-produk coklatnya ke negara-negara tropis yang berpenduduk besar karena di Eropa meskipun konsumsinya tinggi itu relatif stagnan nah karena tidak berkembang akhirnya mereka mau memasarkan ke negara tropis maka kemudian konsekuensinya mereka membuat coklat yang tidak mudah meleleh caranya adalah dengan membuat sistem sugar network atau mengganti lemak kakao dengan cocoa butter alternatif dengan kadar maksimal tertentu 5% kalau tidak salah kemudian yang terakhir adalah 3D printing coklat nah ini sedang berkembang sebenarnya di sini trendnya bukan pada produk coklatnya sendiri tetapi dari pengembangan teknologi 3D printing yang tadinya diaplikasikan untuk produk lain tetapi kemudian diaplikasikan untuk coklat nah ini tantangannya juga banyak karena kita harus bermain dengan kristalisasi coklat dan juga apa namanya reologi dari si coklat itu sendiri karena coklat ini tidak ketika diturunkan dari printernya itu tidak serta-merta memadat sehingga kita harus bersabar menunggu lapisan bawah itu memadat kemudian baru atasnya dan sebagainya seperti itu nah kemudian terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa setiap modifikasi proses atau modifikasi bahan itu pasti akan berdampak pada kualitas dan ujung-ujungnya akan berdampak pada apakah produk itu diterima konsumen atau tidak nah sejauh ini ini masih banyak penelitian yang perlu kita kembangkan bersama supaya modifikasi modifikasi proses itu tadi atau modifikasi bahan itu dapat menghasilkan coklat dengan kualitas tinggi dan diterima oleh konsumen sehingga di sini kami mewakili Bapak Kaprodi dan Bapak Dekan mengajak semua pihak yang concern terhadap perkakauan ini kita bersama-sama melakukan kolaborasi karena kebetulan di Prodi kami sudah ada lab kerjasama dengan Gen University kita melakukan penelitian dan kerjasama untuk membuat coklat yang lebih baik dengan bahan baku yang dihasilkan dari Indonesia supaya kakao kita dapat lebih kompetitif nah ini ada beberapa artikel untuk dapat dibaca lebih jauh baik yang bersumber dari artikel ilmiah di jurnal internasional maupun di artikel populer seperti itu saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih Pak Dimas atas penjelasannya ini sudah mulai ada beberapa pertanyaan nanti kami sampaikan di akhir nah untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke pemateri kedua ini saya sampaikan sedikit brief review bahwasannya memang seperti yang disampaikan Pak Dimas tadi memang Indonesia memiliki angka produksi yang cukup tinggi ternyata produksi kakao di Indonesia masih terdapat beberapa kendala dan masalah terutama pada kuantitas maupun kualitas bahkan untuk beberapa baik farmer atau petani maupun produsen coklat industri coklat industri itu menghadapi masalah-masalah ini yang disampaikan Pak Dimas tadi berbu coklat dan ditambah lagi kualitasnya kurang baik tentu disini menjadi perlu concern bagi beberapa pihak nah ditambah lagi fakta bahwasannya menurut data FAO terjadi peningkatan jumlah konsumsi dari per per 10 tahun atau base period 2010 data terakhir yang saya baca itu meningkat 2,1% dari 2,8 juta ton begitu peningkatan jumlah konsumsi ini memang fokusnya pasar potensialnya untuk negara maju dan seperti Indonesia seharusnya menjadi memandang ini fakta ini menjadi salah satu potensi yang cukup besar sebagai pemasok bahan baku coklat oleh karena itu untuk selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya kepada Ibu Sabrina Mustafa sebagai founder dan CEO Krakakwa yang akan menyampaikan materi mengenai starting a chocolate business in Indonesia challenge and opportunity kepada Ibu Sabrina kami persilakan thank you very much will the presentation be shown on the screen tim bisa membantu panitnya bisa membantu or maybe Sabrina can also share your screen by yourself okay what did you get okay are you able to see the screen yeah okay thank you for giving me the opportunity to speak saya akan pakai bahasa inggris hope that's okay with most of you karena jauh lebih lancar kalau saya gunakan bahasa inggris dan bahasa Indonesia jadi untuk yang mungkin lebih lancar dengan bahasa Indonesia saya minta maaf but my purpose today is I think to provide a perspective from the business sector as a company that has started in Indonesia focusing on working with Indonesian farmers and producing chocolate specifically in Indonesia using 100% Indonesian cacao I think we've learned a lot over the course of the seven years that we've been in corporation share some of these thoughts today starting with a bit of background information and these are some of the things that Dimas has already shared earlier about the state of the cocoa industry in Indonesia we are number six today in the world when we started out when Krakakoa first started out we were number three and unfortunately what we've seen is that a lot of the farmers have converted their cocoa plantations into other plantations there are a lot of issues with planting cocoa in Indonesia today so it's not actually easy being a cocoa farmer so we should appreciate every single time we take that bar of chocolate that somebody put in a lot of hard work to grow that cocoa some of the issues that we face in Indonesia is things around diseases with diseases and a lot of farmers not knowing how to treat diseases properly productivity goes down and whenever productivity goes down farmer income goes down as well so from a farmer's perspective you have to understand that they not only have the option to grow cocoa but they have the option to grow oil palm or coffee or pepper or many other commodities so cocoa is in competition with all these other crops and we have to understand why productivity is going down because this is all interconnected so that's the challenging news but the great news is that even though we're number six we're still the largest producer of cocoa beans in Asia and when we think about where cocoa is growing the demand for cocoa is growing is actually right here in Asia it's driven by population growth in some developing economies Indonesia being one of them China being another country that has a large population base and is increasing in consumption India is another one as well so the demand is really centered here in this region and that's really important to note and to understand I think Dimas also mentioned that you know the companies or the companies that have historically been operating in developed countries in Europe and US are looking at the developing economies and the developing countries to grow because this is where consumption is growing and one feature that's very important about the Indonesian cocoa sector as well is who causes cocoa by and large is small holder farmers so farmers that own land that's less than most of two hectares of land about 90% of the cocoa that's grown in Indonesia is grown by small holder farmers so it has a very large social as well can you can you slide show your presentation so it will be bigger okay sorry about that okay thank you yeah so it's very important to note that about 90% of the cocoa that's grown in Indonesia is being grown by small holder farmers jadi beda ya dengan kalau dibandingkan dengan kelapa sawit yang banyak perkebunan itu yang sekarang lumayan besar tapi kalau di Indonesia most of the cocoa is being grown by small holder farmers so what is the opportunities in Indonesia today I also want to give some information about what I think is possible and achievable so historically I think you know we haven't produced a lot of chocolate in Indonesia today walaupun kita produksi kakao biji coklatnya lumayan banyak tapi kalau coklat the final product we haven't produced a lot of it mungkin merek yang terkenal hanya silver queen or stuff that's produced by Mayora tapi mungkin kalau premium coklat it's only in the last 10 years or so that we've started producing premium products most people Indonesia included all of us included masih pasti coklat yang enak yang premium itu semua coklat import coklat yang dari Swiss atau dari Belgia atau dari Itali walaupun di negara tersebut itu semua tidak ada kebun coklat atau tanaman coklat so it's really this weird contradiction right but then I want to highlight the fact that through the work that we've done we've shown that it is possible to produce well quality chocolate using 100% Indonesian cocoa beans right here in Indonesia so it's possible to do all of that here but it does come challenges and I want to highlight that it's not just us saying that we think chocolate is good every maker will say we think that we produce good chocolate but we've won awards at the Academy of Chocolate which is based in London it has chocolate that competes from all over the world so chocolate from the US from Europe from Latin America and we're the first Indonesian chocolate maker actually to win awards at this at this competition which shows that it's possible to actually be on par with the rest of the world with the best in the rest of the world but it does start with doing a few things differently I want to focus and break down the challenges into the different steps within the value chain so between the farmer and all of us chocolate lovers on the call we can break down the steps of how do we get the chocolate from the source to the consumer I think into three main parts how is chocolate grown how is cocoa grown and all the post-harvest processes that happens in the farms or in the fields yaitu fermentasi penjemuran all these different things that actually have an impact on flavor and the quality of beans now the second part is the manufacturing step so after we get the beans the dried beans how do we actually convert that into the final product usually it's not just one step it's multiple steps kadang-kadang juga bukan hanya satu perusahaan tapi beberapa perusahaan that's involved in the production and the manufacturing steps but for simplicity I've kind of broken this down just into the manufacturing step yang ketiga itu sales and retailing so how do we actually now that we have this product how do we actually sell it I think there are opportunities and there's challenges in each of these three segments and I want to start with the opportunities first because let's start with the good news right so one of the things that I think a lot of people are worried about and you may have seen the news reports you know the world is running out of chocolate by 2030 the world is going to run out of chocolate it's quite sensationalized news reporting the world is not going to run out of chocolate but it does highlight an underlying issue that we're facing today and that is a lot of the farmers who used to be planting cocoa don't want to plant cocoa anymore and at the same time we have demand coming up from developing countries right supply is going down demand is going up so people are afraid that we're going to run out of cocoa one of the opportunities that we have as a country is that we're close to the source of beans we're close to where farmers are growing the beans in a way we have the first opportunity to purchase the beans and the other thing as well is that being close to the sources of the beans allow us to play around with the fermentation process the drying process some people might also want to get involved with the planting of cocoa beans some chocolate manufacturers in other countries own plantations as well and flavor a lot of it is tied to the genetics of the beans it's tied to how the cocoa is grown and it's definitely tied to the fermentation process and the drying process so because we're close to the source of beans there's a lot of things that we can actually do we have security of supply in a way and we can also do a lot of things to manipulate and to play with the flavor of the beans and in terms of the other end of the value chain in terms of sales and retailing the opportunities there is that we are in a very large market 250 million people and all of us well this year is a bit of an exception but then previously it was growing and we're all heading towards a positive trajectory when it comes to economic growth and income growth so a large market and people who want new products people who want better products people who are looking for better quality products so that was the opportunity that we have being a producer in Indonesia and not only in Indonesia but then also the other large emerging economies such as China and India we're not too far from them so when we talk about logistics cost transportation cost all of that plays a factor as well what are the challenges in Indonesia how come you know when people whenever you have a good business idea and it's not been done the question you should always ask yourself is like if it's such a great idea why haven't people done it before and usually there you start to understand what are the challenges involved and why things have evolved to the state that they are today and what are the things that need to be overcome in order for you to succeed in a business so again starting from the farming side of things unfortunately Indonesian cocoa is not known for being high quality beans from Latin America are known to be much better quality from West Africa is also known to be much better quality the Creole beans that's the one that you know Dimas talked about that a lot of it is being produced in Latin America that one people know it as the fine flavor cacao right so we don't have a lot of that here and even the forrester variety which is predominantly what's being produced in West Africa the West Africa beans are known to be better quality than the ones here in Indonesia kenapa itu karena salah satu tuh biji cacao di Indonesia kurang lebih sekitar 90% yang diproduksi di Indonesia tidak di fermentasi so a lot of our beans typically just go into the cocoa butter industry so it's pressed for cocoa butter pressed for cocoa powder where flavor is not that important so you can't use unfermented beans to produce cocoa butter and cocoa butter usually is just to add texture it's used to add enough fat component into chocolate less so for the flavor component so because of that because of also the way that our industry is structured we have a lot of excess grinding capacity so the cocoa mills that we have in the country today I think it's about 700 tons of grinding capacity whereas we've only produced 240,000 tons of beans so there's a lot more grinding capacity than there are beans so all the beans that's being produced in Indonesia even the poor quality ones that get bought and that get sold so sometimes farmers don't have the right price incentive to improve the quality of the beans so that is one of the things that is a big challenge about producing chocolate in Indonesia so we have the raw material but unfortunately most of the time it's not very good and I think for our model because we work directly with the farmers that's one of the ways in which we try to create an intervention so we give our farmers training we give our farmers equipment so we enable them to produce beans of a higher quality and that's important because we want to produce good quality chocolate the second thing that's very challenging about chocolate manufacturing is that the production process the manufacturing process is quite complicated many times people see the parallel between the coffee industry and the chocolate industry in Indonesia and we know that you know in coffee a lot of small coffee roasters have appeared there's businesses that can be done in rural areas that focus on coffee they buy the coffee locally they roast it and they sell it unfortunately with chocolate and with cocoa it's a lot more complicated so it's not just the roasting which we have to do with cocoa beans but apart from the roasting there's the winnowing so you peel the shell there's the grinding there's the conching there's the refining all of these different steps so the machinery that you need in order to turn your cocoa bean into a chocolate bar is fairly complicated with coffee you just need a roaster with chocolate you need an entire factory and not just a factory but you need your factory to be climate control you need to control your humidity in the factory you need to control the temperature in your factory as well so it gets quite complicated now it's it's not hard to produce chocolate but it's hard to produce good quality chocolate so you need to know how to do each of the steps well there are locally available machines to manufacture chocolate today but then we found that actually we needed to supplement local machines with machines that are made overseas because we couldn't get the type of chocolate we wanted using local quality machines so locally manufactured machines alone so the investment into production is expensive and it is a complicated production process to get good quality chocolate the third thing is regarding the sales and the retailing of the chocolate the temperature that we have here and the humidity as well poses a lot of challenges as you can imagine we need a coal supply chain to get the product from the factory to the retailers the consumers we unfortunately cannot just put it into any random truck and send the product on its way because the product will obviously melt we can if you're using compound chocolate or if you're say working with just cocoa powder or drink obviously you don't have those kind of issues if you want to work with real chocolate curvature chocolate then those are some of the things that you have to deal with and the other thing as well is even though we have a large population base our per capita consumption of chocolate today so how many grams of chocolate Indonesians consume today is still very low so we are less than 500 grams of chocolate per capita per year so if you compare that to say consumers in Europe the English for example consume over 10 kilos of chocolate a year so 20 times the amount that we consume in Indonesia today and Indonesians even though we like the taste of chocolate we like it in our drinks we like it in our cakes we like it in our cookies we actually don't consume a lot of just chocolate bars which is a challenge as well for chocolate companies if that's what you're producing so I don't know for the viewers and the people watching this but can you remember the last time you ate an entire chocolate bar can you remember the last time that one of your family members or your friends ate a whole bar of chocolate chances are it was not yesterday or last week it's not a habit that we have in terms of what we consume it's not like coffee it's still something that we don't consume on a regular basis so I don't want to go into too much details and I'm happy to take some of the questions they have later as well and dive into some of these in more details but I do want to highlight that I think in line with the theme of this webinar which is how do we support the development of the cocoa sector in Indonesia it's important to be aware of all these things the opportunities also the challenges because if some of you are considering going into the chocolate business starting your own chocolate companies maybe or maybe home industries there are things that you need to be aware about in terms of how you do this and I also say that the diagram that I've painted out today is of the more complicated production system or the more complicated business model the bean to bar model there are ways as well in which you can start your own chocolate business that does not involve this entire process some chocolate companies they buy chocolate that is already manufactured they eat chocolate and then they add different flavorings or different decorations on the chocolate and that's what they sell in which case then I think some of these things particularly those that relate to manufacturing process and the cocoa growing fermentation drying those problems don't exist and some people as well may choose to buy intermediary products cocoa butter or cocoa liquor and they process that into chocolate and also some of these things become a lot easier but I wanted to highlight the challenges and opportunities from the business standpoint of Coca-Cola and the things that we've experienced so far so thank you again for this opportunity to present a little bit about what we do and what we've and our experiences so far and looking forward to answering some of your questions in a little bit and I hand it back to the moderator yes thank you Miss Sabrina Mustafa for for all sorry about chocolate industry so setelah setelah ini akan ada pembicara ketiga tetapi sebelumnya tentu akan saya review sedikit mengenai apa yang disampaikan Ibu Sabrina sungguh luar biasa dari sisi industri beliau menyampaikan bahwa kendala seperti tadi kualitas dan kuantitas terutama kualitas kakao kita ternyata banyak ditemukan banyak petani yang tidak melakukan good agriculture practices terutama untuk fermentasi sehingga kualitas coklat yang masuk ke industri itu kurang baik atau tidak sesuai requirement dari industri tersebut oleh karena itu ini menjadi PR besar bagi kita semua terutama Bapak Ibu atau pihak-pihak yang memang bekerja di bidang ini begitu nah salah satu dari berbagai kendala yang dihadapi petani dan produsen produk kakao terutama dari Bintubar pada produksi ini produk kakao ini tentu tidak lepas dari berbagai macam strategi yang dipersiapkan terutama oleh pemerintah dalam hal ini adalah kementerian perdagangan strategi peningkatan kualitas atau mutu dan kuantitasnya tentu saja salah satunya strategi yang dipersiapkan adalah dengan adanya sertifikasi dan standardisasi pada setiap tahapan proses kemudian pada setiap produk baik produk baik dari raw material kemudian mid process kemudian menjadi produk jadi oleh karena itu untuk pembicara ketiga yaitu Ibu Dianawati SPI MSI Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia akan menyampaikan mengenai urgensi dan strategi sertifikasi untuk pengembangan pasar produk coklat kepada Ibu Dianawati dipersilahkan Terima kasih Pak Aditya atas waktu yang diberikan Mohon izin apakah ini sudah kelihatan ya slide show-nya Sudah Bu Sudah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama saya ingin menyampaikan permintaan maaf Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu karena beliau tidak bisa hadir pada winner kali ini saya akan memaparkan tentang urgensi dan strategi sertifikasi untuk pengembangan pasar produk kurunan kakau sebagai pendahuluan sebenarnya apa sih pentingnya jaminan mutu dan keamanan produk kakau ini pertama adalah sebagai jaminan mutu dan keamanan kepada konsumen dan pihak berkepentingan kemudian juga sebagai persyaratan pemasukan barang ke negara penerima apa saja peraturan terkait misalnya adalah peraturan terkait mutu contohnya adalah misalnya untuk produk coklat menurut jika ke negara Uni Eropa ada ada peraturan terkait untuk produk coklat coverture itu untuk lemak selain lemak kakau itu harus di bawah 5% seperti itu kemudian contoh lain untuk pelabelan maka harus ada pelabelan yang memberikan informasi yang jelas misalnya tanggal kadu luarsa kemudian apakah juga mencantumkan informasi terkait komposisi dari bahan-bahan yang ada pada produk tersebut traceability product ini adalah kemampuan untuk mengikuti pergerakan makanan di berbagai tingkatan yang spesifik dalam kegiatan produksi pemprosesan dan distribusi hal ini juga memberikan kemampuan untuk menarik kembali produk secara efisien jika terjadi kontaminasi pada produk tersebut kemudian yang lain persyaratan lain misalnya adalah peraturan fitosanitari peraturan fitosanitari ini wajib dipenuhi karena untuk mencegah pemasukan dan penyebaran penyakit tanaman dan serangga ke berbagai wilayah baru kemudian terkait persyaratan di kepabianan dan ini yang terakhir adalah sertifikasi sukarela banyak sekali yang diminta oleh negara penerima apa saja sertifikasi sukarela nanti akan di uraikan lebih lanjut kemudian juga tadi yang sudah di uraikan adalah proses inspeksi di pelabuhan masuk untuk dasar hukumnya sertifikasi pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian yang kedua berhubungan dengan produk coklat ada Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal kemudian yang ketiga Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2018 tentang sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang keempat berhubungan dengan industri kakau bubuk ada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 yang memajibkan untuk mensertifikasi kakau bubuk secara wajib sedangkan untuk standar arjuan dari sertifikasi pada lembaga sertifikasi pertama adalah SNI ISO IC 17065 yang merupakan penilaian kesesuaian persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk proses ataupun jasa kemudian ada SNI ISO IC 17067 yang merupakan panduan skema dari sertifikasi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sertifikasi jadi menurut undang-undang nomor 20 tahun 2014 sertifikasi adalah kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang jasa proses sistem atau personel yang bertujuan memberikan jaminan tertulis dari lembaga penilaian kesesuaian atau LPK untuk menyatakan bahwa barang jasa proses sistem atau personel ini telah memenuhi standar yang dipersyaratkan ada beberapa macam sertifikasi misalnya sertifikasi sistem manajemen lembaga sertifikasi ini mengacu pada SNI ISO IC 17021 kemudian sertifikasi produk ini mengacu pada SNI ISO IC 17065 kemudian sertifikasi person itu personalnya yang sertifikasi ini mengacu pada SNI ISO IC 17024 mengapa perlu disertifikasi pertama adalah untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa produk proses atau jasa ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan kemudian juga sebagai sarana memberikan jaminan bahwa proses atau jasa ini memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standar dan dokumen normatif lainnya biasanya ini digunakan oleh pemasok guna mempergagakan kepada pasar bahwa produk mereka telah memenuhi persyaratan oleh lembaga pihak ketiga yang imparsial atau tidak memihak ini contoh tadi sudah diberi keterangan oleh para nasumber jadi saya hanya ingin memberikan sekilas gambaran tentang industri pada kakao yaitu dari kakao bean biji kakao menjadi coklat ataupun menjadi produk kakao lainnya yaitu kakao powder dan kakao butter jadi pada sertifikasi dalam industri turunan kakao saya misalnya membagikan menjadi tiga yaitu pada bahan baku pada industri kakaonya dan pada produknya pada bahan baku biji kakao ini ada beberapa sertifikasi pertama sertifikasi organik sertifikasi organik ini sebenarnya adalah menjamin bagaimana bahan tersebut adalah bebas dari residu pesticida kemudian bebas dari hormon sintetis ataupun dari GMO kemudian yang kedua adalah sertifikasi berkelanjutan atau sustainability contohnya adalah fair trade UTZ atau rainforest alliance nah ini ada ada berapa saya ambil dari referensi dari Bapak Muhammad Ibnu yang memberikan fokus bahwa untuk fair trade itu mengambil aspek sosial produksi untuk sertifikasi UTZ ini pada efisiensi pertanian dan traceability biji kakao kemudian pada rainforest alliance ini lebih fokus kepada aspek lingkungan tetapi semuanya ini sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani dan bagaimana meningkatkan produktivitas biji kakao untuk di industri kakao sendiri sebenarnya banyak beberapa sertifikasi diantaranya sertifikasi HCCP kemudian ada sertifikasi untuk ISO 22000 tentang keamanan tangan kemudian ISO 9001 biasanya ini untuk sistem manajemennya ataupun di Indonesia biasanya adalah CPPOB atau cara pengolahan tangan olahan yang baik pada industri turunan kakao ini ada beberapa macam untuk sertifikat sertifikasi diantaranya sertifikat halal kemudian sertifikat SPPTSNI ada yang wajib dan ada yang sukarela untuk yang wajib ini adalah produk kakao bubuk untuk sertifikasi wajib yang dari industri kakao yang pertama adalah tentang sertifikat halal ini berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang memberikan yang menyatakan tentang jaminan produk halal yang mewajibkan produk pangan termasuk coklat diantaranya ini wajib mempunyai sertifikat halal dan sejak tahun 2019 sudah ditetapkan untuk wajib sertifikasi untuk halal kemudian ada lagi sertifikat produk untuk PPTSNI untuk produk kakao bubuk ini berdasarkan peraturan menteri para industri yang menyatakan bahwa pemberlakuan dan pengawasan SNI kakao bubuk secara wajib saya akan membicarakan tentang sertifikasi halal terlebih dahulu untuk gambaran umumnya gambaran dari kedua sertifikasi ini secara global adalah seperti ini pertama adalah satu ada komitmen dan tanggung jawab dari manajemen kemudian ada pemeriksaan bahan kemudian ada pemeriksaan proses produksi ada pemeriksaan ada pemeriksaan pada produk akhir dan ada pemakauan dan evaluasi terhadap sistem mutu yang terjadi pada perusahaan tersebut misalnya audit internal kemudian gaji ulang manajemen dan sebagainya untuk 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 sertifikasi halal pada industri coklat misalnya pemeriksaan halal itu ada fokus pada bahan baku dan proses untuk bahan baku misalnya akan dilihat apakah titik kritis dari bahan baku tersebut jadi titik kritis adalah bagaimana pengendalian risiko tidak halal pada produk coklat itu dengan menetapkan titik kritis kehalalan pangan olahan tersebut misalnya titik kritis kehalalan coklat ini merupakan suatu tahapan produksi pangan dimana akan ada kemungkinan suatu produk coklat ini bisa menjadi produk yang tidak halal jadi misalnya ketika bahan baku akan dicek misalnya untuk industri coklat ini misalnya biji kakal apakah merupakan positif list kemudian bahan tambahan lain misalnya seperti lemak lemak kakau atau misalnya lemak tabati lainnya emulsifier gula buah jadi harus tertelusur dan ada dokumen pendukung ataupun yang dokumen berupa sertifikat halal kemudian ada juga bahan penolong misalnya apakah menggunakan bahan halal atau non-halal misalnya bahan penolongnya adalah air untuk yang lainnya adalah misalnya pada pemeriksaan halal untuk proses produksinya misalnya pada penerapan sistem jaminan halalnya jadi akan dicek misalnya apakah ada audit internal pelatihan diseminasi kemudian ada kaji ulang manajemen bagaimana SOP yang diterapkan diterapkan dan lain-lain kemudian juga akan dicek misalnya pada proses produksinya apakah ada kontaminasi silang jika memang memproduksi juga produk yang tidak halal misalnya pada peralatan apakah menggunakan peralatan yang sama untuk produk yang halal dan non-halal kemudian misalnya pada hal pencucian bagaimana cara pencuciannya berapa kali dicuci mencuci dalam menggunakan media apa seperti itu kemudian pada misalnya pemisahan produksi apakah ada ruang pemisahan produksi untuk produk halal dan non-halal begitu juga dengan misalnya tempat penyimpanan dari produk tersebut saya ambil contoh pada pemeriksaan bahan industri untuk coklat ini adalah beberapa bahan yang kemungkinan bisa ada pada industri coklat misalnya satu dairy bahan turunan susu dalam coklat bisa ada susu segar ataupun susu bubuk susu segar ini termasuk pada positif list tetapi bagaimana dengan susu bubuk karena ada beberapa tambahan lain susu berarti ini masuk aditif apa yang harus dicek yang perlu dicek adalah sumber dari susu tambahan bahan tambahan dari susu bubuk ini contoh kedua misalnya gula gula kan dari tebu misalnya tapi gula ini misalnya contohnya adalah GKR atau gula kristal rafinasi ternyata dalam proses produksinya gula kristal rafinasi ini menggunakan bahan penolong pada proses pemurnian berupa arang aktif nah arang aktif ini sendiri bisa berasal misalnya dari kopra bisa juga berasal dari tulang jadi perlu dilihat apa sumber bahan penolong dari proses pemurnian dari gula ini begitu juga dengan emosifier misalnya emosifier ini contoh yang sering ada pada industria klat adalah soyalesitin ataupun yang lainnya jadi perlu dilihat bagaimana proses produksi dari emosifier ini apakah menggunakan enzim pospolipase misalnya jadi yang perlu dilihat apakah sumber enzim ini apakah dari hewan atau dari nebati seperti itu kemudian bahan kering sebenarnya buah-buah dan yang lainnya ini termasuk ke dalam positif list akan tetapi untuk misalnya kayak buah kering kadang menggunakan bahan penolong misalnya pelapis minyak berarti perlu dilihat sebenarnya sumber dari bahan pelapis minyak ini kemudian buah segar misalnya contohnya apel buah segar jadi sebenarnya termasuk apel tetapi untuk misalnya buah-buah yang diimpor ini kadang disemprot oleh pelapis kadang bisa oleh gelatin ataupun lilin ataupun wax kemudian contoh yang lainnya adalah misalnya vegetable oil vegetable oil yang dari luar negeri misalnya ini menurut regulasi dari Eropa vegetable oil sebenarnya boleh mengandung 10% minyak hewani berarti perlu ditelusuri sebenarnya apa kandungan dari vegetable oil ini kemudian misalnya kadang dalam proses vegetable oil sendiri ada bahan penolong dalam proses bleaching jadi perlu dilihat sebenarnya bahan penolongnya berupa apa seperti yang lainnya seperti ada manisan buah juga misalnya pada untuk coklat pralin misalnya coklat isi misalnya apakah ada bahan tambahan ternyata ada bahan aditif atau tambahan misalnya gula pewarna flavor asam citra jadi perlu dilihat sumber bahan aditifnya ini dari hewankah atau dari bahan sintetis yang lainnya dan perlu ditelusuri sampai mana apakah mengandung bahan-bahan yang diragukan yang kedua sertifikat berikutnya adalah sertifikasi pemberlakuan SNI kakau bubuk secara wajib jadi pelaku usaha wajib memiliki sertifikat SNI yang diperlakukan secara wajib jadi jika tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tapi sudah habis masa berlakunya ini diperlakukan sementara atau dicabut dan dilarang diperdegangkan atau mengedarkan barang kemudian pada misalnya produk tersebut dicantumkan juga SNI berikut penomoran SNI jadi harus sesuai antara misalnya untuk kakau bubuk nomor SNI nya apa dengan berikut dengan produknya pelaku usaha ini dapat mengujikan permohonan sertifikat produk PLS pro terakreditasi untuk memperoleh SPPT bersertifikat produk penegunan tanda SNI sesuai dengan tentuan dari standar kakau bubuk yaitu 3747 tahun 2009 kemudian laboratorium yang telah terakreditasi ini melakukan pengujian terhadap kakau bubuk sesuai dengan ketatuan SNI 3747 2009 tetapi pengujian ini sendiri merupakan bagian dari proses sertifikasi jadi ketika proses sertifikasi ada proses di mana pengambilan contoh yang contohnya itu kemudian diujikan ke laboratorium yang terakreditasi untuk produk kakau bubuk sendiri sebenarnya ada skema sertifikasi ada dua yaitu skema tipe 5 dan tipe 1B untuk skema sertifikasi tipe 5 ini merupakan skema sertifikasi produk yang menggabungkan antara asesmen proses produksi kemudian audit sistem manajemen yang relevan pengujian sampel produk serta surveillance sertifikat ini berlaku biasanya untuk 4 tahun dan ada surveillance atau audit pengawasan dilakukan setiap tahunnya skema sertifikasi tipe 1B ini merupakan skema untuk sertifikasi yang menilai kesesuaian produk itu hanya berdasarkan per batch produksi atau persekumen pengiriman jadi yang diperlukan hanya tidak diperlukan adanya audis sistem manajemen ataupun asesmen proses produksi tapi dilakukan pengadilan contoh dan pengujian pada setiap batch yang dikirim untuk mewakili produk yang akan disertifikasi nah sertifikat ini hanya berlaku untuk produk dalam batch yang sama sedangkan untuk produk lain yang berbeda batch itu harus dilakukan sertifikasi kembali dalam skema sertifikasi tipe 1B ini tidak ada mekanisme surveillance dalam skema sertifikasi tipe 1B ini demikian pemaparan dari saya 100% cinta Indonesia dari Gahayu Indonesia terima kasih Pak Moderator saya kembalikan terima kasih Ibu Dianawati berikut ini tibalah saatnya untuk kita melanjut untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab ya ini kami sudah merangkum ada beberapa pertanyaan gitu dan ini bahkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bertanya di chat YouTube maupun Zoom berikut ini akan sampaikan beberapa pertanyaan yang pertama ini kami akan pilih yang pertama adalah kepada Bapak Dimas dari Ibu Irmael begitu apakah mungkin penamaan kakao seperti kopi dari daerah asal yang berbeda nama produknya disertai daerah asal seperti contohnya kalau kopi kopi Temanggung kopi Wonosobo dan seterusnya apakah kopi dengan single origin tersebut dapat disebutkan sehingga dapat meningkatkan potensi jualnya begitu salah satunya coklat yang terkenal dari Jogja ternyata bahan bagunya dari daerah lain padahal kakao gunung itu sangat potensial baik jumlah maupun tingkat kualitasnya atau grade kemudian untuk pertanyaan berikutnya kepada Ibu Sabrina dari Bapak Kurniawan Triwibowo dari paparan bahwa Indonesia produksi kakao masih oleh petani tradisional atau smallholder farmer bagaimana pandangan Ibu mengenai konsep kerjasama perusahaan yang menjadi teman atau kolaborasi petani atau sistem plasma kemudian adakah ini dari pertanyaan dari sekalian ini dari Bapak ya Moji ini apakah ada kegiatan seperti pembinaan dari perusahaan terhadap petani agar hasil dari pertanyaan tersebut dapat sesuai dengan require dari industri kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Pak Iman Sabarisman kepada Ibu Diana Wati yang pertama Indonesia dikenal sebagai eksportir kakau baik data kakau dari mana saja yang sudah dieksport kemudian sertifikasi apa saja yang biasanya digunakan sehingga memenuhi standar eksport tersebut silakan untuk Pak Dimas terlebih dahulu dapat menanggapi mengenai single origin kakau baik terima kasih sekali atas beragam pertanyaan yang diberikan kepada saya ini saya berasa ujian S3 lagi tapi tidak apa-apa nanti untuk yang pertanyaan belum terjawab mungkin akan saya sampaikan dalam bentuk tulisan dan di upload sekalian untuk dapat dibaca bersama-sama jawabannya meskipun jawaban saya ini belum tingkat kebenarannya juga tidak 100% tentu saja karena ini hanya pendapat saya yang berdasarkan pengetahuan yang saya miliki saja terkait dengan pertanyaannya Ibu Irma ini memang sangat menarik ketika kopi sudah dapat disertai dengan daerah penghasilnya termasuk juga kayu manis ada kayu manis kerinci seperti itu atau korince sinamon kopi ada kopi temanggung ada kopi mana itu mandailing dan sebagainya sepanjang pengetahuan saya untuk yang kakao ini memang belum menjadi trend yang seperti itu itu mungkin dapat kita perjuangkan bersama juga dengan mengurusnya ke saya lupa mungkin ini dari kementerian perdagangan yang lebih menguasai mengurus status indikasi geografis dari kakao tersebut tetapi memang untuk dapat mendapatkan IG itu tadi indikasi geografis sepertinya suatu kakao dari suatu daerah itu harus mempunyai suatu kekhasan khusus seperti itu nah dari perspektif sains untuk mendapatkan apa namanya informasi mengenai setiap kakao di daerah tertentu itu mempunyai sifat khas apa kita dapat melakukan pendekatan secara metabolomik nah kebetulan di prodi kami imun teknologi pangan sedang merintis kerjasama dengan Osaka University dimana memang apa namanya fokusnya pada metabolomik hasil-hasil pertanian nah jika kakao ini dapat kita petakan dari sisi metabolik metabolomiknya kemudian kita dengan mempunyai alasan yang kuat untuk mengurus status indikasi geografisnya kemudian biji kakao tersebut dengan mudah kita tempeli nama dimana kakao itu berasal nah dari perspektif pengembangan produk single origin coklat ketika sebuah kakao itu sudah mempunyai indikator geografis itu maka kita akan menjadi lebih mudah ketika akan membuat single origin coklat seperti itu kira-kira sementara itu dulu jawaban saya Pak Adit untuk Ibu Irma mohon maaf untuk kurang lebihnya terima kasih Pak Dimas kebetulan Pak Dimas juga sekarang terlibat di proyek mengenai single origin ya Pak Dimas ya selanjutnya untuk Bu Sabrina perlu saya bacakan lagi atau Ibu sudah sudah jadi mungkin itu tadi dua pertanyaan itu bisa digabung jadi satu ya responsnya jadi dari Krakako sendiri kami memberikan pelatihan ke petani yang skala kecil biasanya pelatihan itu di antara 8 sampai 16 minggu dan fokusnya itu di Organic Farm Management GAP Good Agriculture Practice ada tim sustainability juga karena banyak petani yang kita kasih pelatihan itu kebunnya dekat Taman Nasional jadi kan dari perusahaan kita ada policy zero encouragement jadi kita harus memberikan lesson ke petani juga kenapa itu sustainability penting sekali kenapa mereka seharusnya tidak boleh merambat hutan gitu so sustainability criteria adalah salah satu kurikulum yang kita berikan juga ke petani selain itu juga di dalam pelatihan agriculture full service fermentation and drying jadi cara fermentasinya seperti apa supaya hasil bijinya bagus dan cara dryingnya harusnya seperti apa supaya kualitas bijinya juga bagus jadi dari situ tujuannya untuk mengurangi penyakit di dalam kebun sendiri dan untuk mengolah biji coklat yang basah supaya aromanya dan karakteristinya juga jauh lebih bagus gitu itu the fermentation and the drying process ini semua kita kerjasama dengan farmer group atau kooperasi dan kita tidak ada schema kayak plasma plasma farming atau nucleus farming karena kita tidak ada kebun sendiri biasanya kalau plasma kan ada ada kebun intinya gitu tapi ini kan semua kebunnya punya petani sendiri jadi kita kasih pelatihan ke petani tapi di Lampung kita dalam satu desa di Lampung kita ada satu pilot project namanya Ego Forestry Management Unit yaitu ini Ego Forestry Management Unit kita ada dam plot itu lahan yang kita sewa di desa untuk kasih contoh ke petani kalau kita mau ada Ego Forestry Scheme jadi itu bukan hanya tanaman kakao yang ditanam di satu lahan tapi dicampur dengan tanaman kayu atau kopi lada dan lain-lain caranya bagaimana supaya itu produktivitasnya bisa lebih bagus dan itu tanamannya biasanya juga tanaman yang simbiotik jadi produktivitasnya lebih bagus kualitasnya juga lebih bagus dan biasanya itu penyakitnya juga lebih rendah di dalam Ego Forestry Plantation seperti itu dan selain ada dam plot di EMU ini kita juga ada buying station jadi tempat yang petani bisa jual biji basah ada kotak fermentasi dan ada tempat penjemuran juga ada juga tempat membibitan dan tempat untuk produksi kompos organik jadi ini biasanya kalau misalnya petani tidak mampu produksi sendiri komposnya atau pesisida yang alami mereka bisa beli dari EMU ini tapi ini cuma kita cuma ada satu pilot project kalau sudah berhasil baru kita akan perkembangkan di tempat lain dan ya tadi pertanyaan itu bagaimana kita bisa memberikan pelatihan supaya kualitasnya bagus ya pelatihan itu salah satu tapi selain pelatihan kita juga kasih harganya jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasaran untuk biji yang terkualitas sekarang kita juga tahu itu kalau fermentasi butuh waktu untuk fermentasi dan butuh energi dan effort juga untuk fermentasi dan ada resiko juga kadang-kadang kalau di fermentasi tapi fermentasinya tidak sempurna bisa biji kakaunya bisa jamuran itu kan semua harus di berikan insentif buat petani supaya mereka akan melakukan fermentasi mereka akan melakukan dengan secara yang bagus jadi dari perspektif kita memberikan ilmunya ke petani dan kita juga memberikan insentif kepada petani supaya mereka bisa memperkenalkan penggunaan agro-kultur fermentasi dan lain-lain yang kita memberikan mereka terima kasih ibu Sabrina atas penjelasannya untuk berikutnya ibu Diana Wati terkait sertifikasi pada ekspor produk ya pak ya terima kasih atas pertanyaannya jadi memang ini sertifikasi ini masih bersifat sukarela pak jadi memang tidak apa ya tidak diwajibkan biasanya memang ditentukan oleh negara penerima dan biasa berbeda-beda sih misalnya kalau untuk mungkin ke negara yang berpenduduk muslim misalnya seperti di Arab negara-negara Arab itu biasanya meminta sertifikasi halal kemudian untuk untuk Uni Eropa produk coklat saya pernah bertanya pada teman saya TPC Jerman waktu itu untuk produk coklat ini biasanya mereka meminta bahan baku itu harus organik kalau untuk di beberapa negara di Eropa jadi memang tergantung dari negara penerima jadi susah untuk menyebut menjabarkan satu persatu tapi intinya ada yang meminta sertifikasi organik untuk bahan bakunya untuk produk coklat ya pak kemudian ada yang misalnya sertifikasi salah untuk di beberapa negara ataupun sertifikasi keamanan pangan bisa jadi berbentuk ISO 22.000 ataupun yang FSSC ini sebenarnya sama keamanan tangan tapi dari rekomendasi dari GFST seperti itu terima kasih Ibu Diana selanjutnya kami akan bacakan karena ini banyak sekali terima kasih Bapak Ibu beserta webinar ini sungguh menarik ini saya sampaikan satu pertanyaan untuk Pak Dimas ini dari Ibu Sriwijanarti yaitu di Indonesia terdapat 32 provinsi yang berpotensi untuk mengembangkan produk single origin coklat namun terkadang keunikan rasa kakao tersebut terlalu lemah sehingga konsumen tidak merasakan adanya perbedaan yang nyata pertanyaan dari Ibu Sriwijanarti adalah yang pertama karakteristik sensoris apa yang menentukan kualitas produk coklat yang kedua menurut Pak Dimas apakah keunggulan kakao di Indonesia sehingga berpotensi dikembangkan menjadi single origin coklat terima kasih atas perhatiannya kemudian untuk Ibu Sabrina ini dari Ibu Novia Novia Nacus Yuniati bagaimana kondisi industri coklat pada saat pandemi ini bagaimana strategi pemasaran coklat yang aman terutama untuk keperluan ekspor apakah ada treatment khusus seperti penyemprotan antiseptik di kontainer atau ada surat yang menyatakan keamanan pangan terkait COVID kemudian kepada Ibu Diana Wati ini dari Pak Wahyu apakah sertifikasi di Indonesia hanya fokus kepada produk bagaimana upaya pendampingan asal-muasal bahan baku seperti standar-standar pengolahan pertanian yang cukup mempengaruhi produk tersebut kepada Pak Dimas kepada Bu Sabrina dulu kita ganti Bu Sabrina dulu silahkan untuk dapat menanggapi jadi dampak COVID kepada perusahaan lumayan berat ya karena pasar terbesar kami itu di Bali jadi market yang terbesar itu ke turism segmen dan segmen di duty free di bandara juga salah satu dari kedai terbesar jadi efeknya lumayan besar jadi fokus strateginya setelah COVID ini kita fokus lebih ke konsumsi sebelumnya banyak buat souvenir gift giving tapi sekarang buat konsumsi di dalam negeri orang Indonesia sendiri jadi produk development sudah ganti fokusnya lebih ke produk yang buat dikonsumsi buat orang Indonesia sendiri dan buat efeknya dari COVID sebetulnya bukan dari regulation ya bukan dari permintaan atau containernya masih disemprot atau apa tapi secara logistik sekarang jauh lebih lambat seperti biasanya kalau ke Singapura kalau kita pakai pesawat bisa overnight tapi sekarang masih di quarantine bisa selama seminggu dan ada resiko itu coklat bisa sampai meleleh karena kalau di gudang quarantine sendiri kan jarang ada yang refrigerated container atau yang cold storage jadi resikonya begitu tapi kalau dari regulation atau perizinan itu kita tidak melihat perbedaan atau perubahan terima kasih Sabrina kemudian kesempatan berikutnya Ibu Diana Wati mohon untuk dapat menanggapi terima kasih Pak Ditya tadi pertanyaan terkait apakah sertifikasi hanya fokus pada produk tentu saja tidak tetapi tadi seperti yang disebutkan ada sertifikasi yang fokusnya kepada bahan baku untuk produk coklat misalnya sertifikasi organik sertifikasi organik ini sendiri tidak sebenarnya banyak ada beberapa tahapan jadi tidak langsung bisa organik karena misalnya dalam hal tanahnya itu sendiri harus ada masa recovery jadi mungkin ada berapa tahun recovery saya koreksi apa 3 tahun ke 4 tahun itu dia harus bebas dari penyemprotan dulu seperti itu jadi memang organik sendiri misalnya dari masa ditanam sampai distribusi biji kakao ke manufacture itu adalah bagaimana menjamin sistem dari bahan ketika ditanam sampai dengan distribusi ke manufacture itu biasanya sertifikasi organik untuk yang lainnya tadi yang saya sebutkan ada sertifikasi sustainability ini juga sama itu untuk bahan baku ini dia dari sebenarnya perluasan dari organik tapi dia juga menambah aspek sosial atau aspek kesejahteraan petani dan produktivitas petani juga misalnya biasanya peningkatan dari capability si petani tersebut gitu jadi bagaimana aspek sosialnya lebih menonjol juga seperti itu tetapi ketika sertifikasi produk sendiri dia tidak hanya fokus di proses sebenarnya ataupun di produknya tetapi juga dia akan menelusuri benarnya bahannya seperti ketika untuk produk SNI dia akan melihat memeriksa bagaimana proses bahan baku itu datang akan dilihat misalnya COA-nya kemudian bagaimana pemeriksaannya prosedurnya dan sebagainya begitu juga dengan sertifikat halal akan dilihat bahan bakunya bagaimana dari mana dia berasal apakah ada sertifikat halal jika tidak tidak ada sertifikat halal apakah ada dokumen pendukung yang lain misalnya apakah ada alur proses produsi dari bahan tersebut apakah ada statement free animal misalnya dari produsen yang menyatakan bahwa produk ini tidak mengandung bahan hewani seperti itu jadi tadi tidak hanya terakhir atau analisa ujinya saja tetapi juga semua sertifikasi ini biasanya dari tahap awal sampai distribusi juga dicek prosesnya dan penerapannya demikian pak terima kasih terima kasih ibu selanjutnya pak dimas mengenai single origin lagi mohon tanggapannya terima kasih atas pertanyaannya mungkin saya bisa menanggapi sedikit tetapi mungkin tidak memuaskan memang ini tantangan kita bersama untuk bisa membedakan karakteristik di setiap provinsi di Indonesia kalau dari seingat saya Mars perusahaan Mars pernah melakukan pemetaan itu memang mayoritas flavor kakao Indonesia itu lebih ke arah floral dan fruity kalau tidak salah jadi agak-agak asam sedikit seperti itu tetapi tentu saja sebenarnya masalah flavor ini dapat kita eksplorasi bersama karena banyak sekali faktor yang dapat berpengaruh pada flavor dari si kakao yang nantinya berpengaruh pada flavor dari produk akhir single origin coklat misalnya klon atau genotip itu dapat berpengaruh kenapa karena setiap genotip itu atau misalnya klon itu mempunyai susunan protein yang berbeda ketika proteinnya berbeda itu susunan asam aminonya juga berbeda asam amino ini sebagian yang ketika disangrai itu dapat menghasilkan flavor yang enak sebagian asam amino itu dia tidak menghasilkan artinya dia bergeming diam saja dia dia tidak menghasilkan flavor yang enak jadi dari klon bisa berpengaruh kemudian dari pasca panen bisa kita eksplorasi kita mainkan pada pre-conditioning pulpanya mungkin kita bisa lakukan penyimpanan buah kakao dahulu dengan pot storage kemudian bisa kita mainkan di fermentasinya kita bisa mainkan di penyangrean formulasi refining dan sebagainya sehingga 32 provinsi ini nanti akan mempunyai flavor yang unik masing-masing tetapi meskipun demikian tidak perlu khawatir juga dari satu provinsi jika diolah menjadi single origin coklat oleh satu perusahaan dan satu perusahaan yang lain bisa jadi flavornya sudah berbeda sebenarnya seperti itu tetapi kita memang perlu melakukan seleksi bahan baku kemudian pasca panen yang sesuai target flavor kita dan juga proses produksi yang sesuai dengan keinginan kita seperti itu kira-kira tanggapan saya kalau secara umum kakaonya tadi secara flavor floral dan juga fruity tetapi kalau secara lemak kakonya itu relatif mempunyai titik lalah yang sedikit lebih tinggi dibanding yang lain seperti itu tetapi mungkin mumpung ada krakakoa Sabrina mungkin Anda bisa berbagi tentang pengalamanmu dalam developing single origin coklat coklat di krakakoa karena saya pikir banyak partisipan di sini sangat interested untuk tahu tentang coklat single origin coklat mungkin Anda bisa share sedikit with for example yeah thanks ya memang itu single origin is gaining in popularity tapi masih belum ada konsensus ya masih belum ada badan official yang bisa memberikan sertifikasi atau any kind of official stamp of approval that this is the right you know this is the particular variety or single variety from Lampung or from Bali or whatever it is so in the coffee world for example we compare it to coffee kan coffee ada specialty coffee dan kalau coffee mau di sertifikasi specialty coffee itu kan ada cuppingnya dulu cupping scornya mesti lebih dari 50% oh sorry 90 atau bagaimana gitu buat score kalau dapat skornya di atas itu baru bisa dapat a certificate or some sort of acknowledgement that this is specialty coffee chocolate today bukan hanya di Indonesia tapi all over the world masih belum ada there's no consensus body that say this is fine cocoa or this is specialty cocoa craft chocolate there's a lot of craft chocolate player tapi there's still not a lot of standardization it's coming people are trying to come up with the standards but it's still not there today so how we've done it we have three single origins previously four but then we've discontinued one satu dari Bali satu dari Lampung satu lagi dari Sulawesi so we start with the beans and we try to understand the beans that are available in the village that we're working in what is special about them so we taste the beans we taste the different flavor profiles that's just in the beans alone we have the same standard for fermentation jadi kita kan gak main di fermentasi walaupun itu sebetulnya i think the fermentation actually can change the flavor profile of the cacao dramatically so actually if you want to make a standardization and say okay kalau biji dari Lampung nanti di fermentasi seperti ini so that the flavor profile is more standardized then i think that's an important part of how do you come up with the different origins right but we do the same fermentation protocol itu 6 hari twice turning so 2 hari diaduk 2 hari lagi diaduk lagi and then the drying method is also simple on top of drying racks sun-dried so from there from our experience the beans that we get from Lampung is more spicy and more fruity so it has flavors of stone fruits cherry a bit honey flavor ada rasa kayu manisnya sedikit juga dibandingkan biji coklat yang dari Sulawesi and we get it from Mamasa Saludengen itu lebih earthy lebih kayak we say the flavor is like hops black tea a bit more timber and the one that is from Bali lebih kaya coffee flavor note a bit deeper more subtle jadi variancenya memang dari genetics of the bean itself karena bijinya memang beda-beda dari tanahnya the way that it's being grown the environment being grown kalau anggur kan seperti itu ya kalau wine itu tanahnya penting sekali depending on whether your soil is mineral soil what kind of soil it has variety itu satu tapi soilnya tanahnya itu another thing that affects the flavor so we know that the soil in Lampung is very different from the soil in Sulawesi for example where we sauce it from so that's another thing that may affect the flavor then some people say tanaman something affects the flavor I don't understand I don't think it's true but then some people say kalau coklat ditanam diantara kopi jadi nanti coklatnya ada rasa kopi gitu but to me it doesn't quite make sense but you know people say it's like that kita juga pernah dapat biji coklat yang dari tempat lain tapi masih di Lampung yang ditanam diantara tanaman pisang then they say oh it tastes like bananas it did taste like banana but I don't understand how it works but you know it does happen that way so I think to Dimas's point this is a fun adventure single origin coklat is still something that we don't know much about we should explore any flavor pokoknya seperti apa karena dari dulu kita fokusnya atau Indonesia fokusnya ke produktivitas bukan ke rasa ini yang penting tuh bisa tahan penyakit dan produktivitasnya tinggi ya walaupun itu penting sekali karena buat petani kalau hasilnya sedikit kan mereka pendapatannya juga sedikit so productivity is important but then I think it's very good news that people are starting to appreciate flavor they want to know okay this variety this glow or whatever it is produktivitasnya bagus tapi rasanya seperti apa otasnya bagus gak gitu so I think it's the next 5 to 10 years we'll start exploring I know that I think di Ikri sekarang udah mulai ada sensory lab so people are gonna start tasting cocoa and not just evaluating cocoa for how many tons per hectare it can produce but then how does it taste like so yeah it's to say that we're at the start I think of the question not at the end and there's a lot more things that we need to understand before we can fully understand single origin even in Indonesia thank you so much for your insight so then oke oke saya kembalikan ke moderator oke oke terima kasih untuk ketiga pembicara ini khusus untuk webinar ini moderator boleh bertanya untuk ketiga pembicara dalam short statement saja dari bapak atau ibu adakah short statement mengenai kendala kendala produksi kakao saat ini terutama di bidang terutama di bagian kualitas dan kuantitas short statement dimulai dari mungkin ibu dianawati harapan atau short statement mengenai menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dari petani maupun industri begitu masih mute kayaknya maaf short statement kedengeran ya pak ya statement mungkin bagaimana pelaku usaha bisa menjamin mutunya melalui sertifikasi walaupun sertifikasi itu persifat sukarela ataupun wajib jadi bagaimana jaminan mutu produk Indonesia di skala internasional bisa dipertanggungjawabkan terima kasih oke terima kasih ibu diana selanjutnya ibu Sabrina dari sisi industri apa short statement dari ibu silahkan short statement ibu support lokal jadi ibu kita harus to support lokal farmers support lokal companies support lokal research that's how we grow as an industry together we have 250 million people if we support each other we support local I'm sure we can go along way thank you thank you thank you ibu sabrina kemudian terakhir pak dimas short statement dan harapan mungkin untuk short statement kita masih mempunyai tantangan yang banyak sekali untuk mengembangkan produk turunan kakao di Indonesia sehingga kolaborasi semua pihak semua stakeholder ini sangat diperlukan dan Universitas 11 Maret dan Universitas 11 Maret sangat membuka tangan lebar-lebar untuk apa namanya bergandengan bersama mengembangkan kakao Indonesia seperti itu terima kasih terima kasih kepada ketiga pembicara sungguh menarik sekali topik pada siang hingga sore hari ini bahwasannya Indonesia memiliki potensi kakao yang sangat luar biasa hanya saja memang kendala dan masih terjadi saat ini adalah yang pertama adalah dari produktivitas yang kedua yang telah disampaikan pada pembicara yaitu kualitas dan tentu saja Indonesia memiliki potensi-potensi yang mungkin saat ini belum dikembangkan salah satunya single origin kakao dan ini sangat menarik bahkan bisa dibilang Indonesia sangat kaya dari kakao sendiri kita memiliki potensi yang sangat luar biasa bahkan kita bisa menjadi salah satu pemasok raw material maupun produk yang tidak kalah saing dengan negara lainnya oleh karena itu disini kita berharap semua disini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan komentar dari Bapak Ibu yang memberikan semangat kepada kita semua apalagi pelaku atau yang pihak-pihak yang bekerja di bidang kakao ini semakin saling support bersinergi bersama untuk memecahkan masalah atau kendala-kendala yang kita hadapi bersama terima kasih saya atas nama moderator Aditya Pitara Sanjaya mohon undur diri dulu terima kasih kepada ketiga pembicara Pak Dimas Radian terima kasih atas materinya Ibu Sabrina terima kasih untuk sharingnya sangat luar biasa dan Ibu Diana Wati terima kasih sampaikan salam kami kepada Bu Dia Falupi terima kasih atas waktunya oleh karena itu saya selaku moderator menutup sesi dua sesi siang pada hari ini mohon maaf atas kekurangan kami mohon maaf atas kesalahan kami dan semoga webinar pada siang dan sore hari ini memberikan manfaat terima kasih kami undur diri dulu dan kami kembalikan kepada MC Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik terima kasih Bapak Aditya sudah memandu acara ini tidak terasa telah sampai lah kita di penghujung acara terima kasih banyak kepada pembicara yang telah menyampaikan materi terima kasih kepada moderator serta para peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir semoga acara ini dapat memberikan banyak ilmu serta manfaat sebelum menutup acara ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan program studi kami dalam waktu dekat Prodi Ilmu Teknologi Pangan UNS akan mengadakan kegiatan webinar lainnya yaitu yang pertama akan ada International Conference on Food Science and Engineering atau ICFSE yang akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 29 sampai 30 September 2020 dalam event ini peneliti nasional maupun internasional akan mempresentasikan hasil penelitian mereka tidak kalah menarik di Plannerization akan hadir peneliti internasional dari 6 negara yang ekspert di bidangnya yang kedua akan ada International Workshop tentang Indonesian Traditional Fermented Food yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 16 November 2020 Workshop pertama sukses kita laksanakan pada tahun 2018 dengan peserta mahasiswa dari 4 negara dalam workshop ini peserta mancanegara belajar dan berdiskusi bersama membahas tentang Indonesian Traditional Fermented Food yang dipandu oleh para ekspert di bidang ini dan yang terakhir ada webinar series meskipun aktivitas fisik mungkin dibatasi oleh masa pandemi kini namun aktivitas berpikir tidak boleh berhenti oleh sebab itu program studi ilmu teknologi pangan Fakultas Pertanian UNS akan konsisten untuk senantiasa hadir menjadi wadah untuk belajar sharing dan berdiskusi tentang keilmuan-keilmuan terkait ilmu dan teknologi pangan untuk itu kami akan secara berkala menghadirkan webinar series seperti webinar coklat ini dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik oleh sebab itu nantikan kami di webinar series berikutnya baiklah demikian serangkaian acara webinar nasional pada siang hari ini acara selanjutnya yaitu penutup marilah kita tutup acara ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa dipersilahkan terima kasih saya selaku membawa acara pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu ya terima kasih Pak Dimas terima kasih Pak Dekan thank you so much Sabrina terima kasih banyak maaf ya banyak banyak pakai bahasa Inggris terima kasih Ibu Sabrina Ibu Dianawati thank you Sabrina thank you thank you Fakultas Pertanian selalu membuka untuk bekerja sama iya dengan kakakkoa juga siap kakakkoa juga siap kita mau bikin apa sekarang drinking coklat itu high antioxidant high polyphenol drinking coklat oke simp tapi informasi segera kita forward boleh kita tunggu kerja bersamanya kolaborasi terutama single origin Pak Dimas Ibu Sravina ibu Sravina di bawah bisa juga nanti lama-lama supportnya juga Bu Diana nanti nanti sepuluh bisa dikirim semua yang kita ada oke 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 so so far 140 participants in zoom and also 550 through youtube so yeah it's good ya but panitia ini ada yang nanyain oh dan terima kasih ada yang nanyain oh iya bu apa tuh door price coklatnya kapan katanya iya nunggu bu Sabrina bu dipilih panitia door price sudah masuk door price akan dipilih panitia kemudian kami akan kontak lanjut ibu iya dan kepada bapak ibu sekalian yang masih bergabung sebagai informasi untuk informasi webinar series berikutnya akan kami sampaikan melalui email bapak ibu sekalian dari saat pendaftaran gitu oke jadi terima kasih semuanya prof saman huji terima kasih padekan maturun sangat prof saman terima kasih tata supportnya terima kasih mempersamai kami terima kasih prof saman terima kasih mohon maaf baru bisa unmute ini selamat dan sukses untuk teman-teman dari program studi ITP terima kasih sekali para anak-anak sumber yang telah berkenan berbagi pada siang hari ini semoga sukses untuk kita semua amin terima kasih mohon izin undur diri ya mohon izin terima kasih semuanya terima kasih have a good day everybody ya terima kasih bye bye ya terima kasih terima kasih terima kasih pak izin live ya terima kasih terima kasih